Intro Oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Salam sejahtera buat teman-teman semuanya Oke kembali lagi dengan channel yang upload video di Bali setiap hari Dan kali ini kita berada di kawasan Canggu Bali Nah kita akan melewati kawasan Canggu Bali di shortcut Canggu Dan juga di jalan pantai Batu Mejan Biar teman-teman juga tau nih untuk suasana di Canggu yang terkini Jadi kita awali dari sini nih teman-teman ya Kita nanti akan ketemu di jalan pantai Batu Mejan Dimana yang pantai Batu Mejan itu juga salah satu pantai favorit nih teman-teman Jadi pantai Batu Mejan itu juga sering disebut Eko Bit Canggu Bali nih teman-teman Tentunya sudah banyak nih yang pernah main ke Eko Bit Canggu Bali nih Dan di depan kita nih teman-teman ya Ini sudah jalan pantai Batu Mejan Nah kenapa saya update-nya di jalan pantai Batu Mejan Biar teman-teman tau nih Kalau di jalan pantai Batu Mejan ini juga sibuk nih lalu lintasnya Di sini tuh juga banyak cafe-cafe ataupun restoran Tempat-tempat asik untuk nongkrong juga nih teman-teman Dan juga tentunya banyak penginapan di sekitar sini Karena memang di kawasan Canggu Bali itu kawasan strategis juga ya teman-teman Kalau misalkan nih teman-teman menginap di sekitar sini tuh deket dengan beberapa pantai Seperti pantai Batu Bolong dan pantai Batu Mejan ataupun pantai Pererenan Beberapa waktu lalu saya juga sudah update nih di pantai Batu Mejan atau di Eko Bit Canggu Bali nih teman-teman Buat yang penasaran untuk suasana di pantai Batu Mejan silahkan ditonton videonya ada di bawah-bawah video ini Dan kali ini kita melihat suasana dulu di kawasan Canggu Bali di jalan pantai Batu Mejan Terlihat lalu lintas cukup rame dan banyak turis-turis mancanegara juga nih teman-teman Jadi sekarang ini sudah semakin banyak ya turis-turis mancanegara Terlihat banyak dari Australia, dari India, dari Cina, bahkan dari Jepang juga sudah banyak nih yang berlibur ke Pulau Bali Siapa nih dalam waktu dekat teman-teman yang merencanakan untuk berlibur ke Pulau Bali Jangan ragu lagi ya karena di Bali sudah semakin rame di semua tempat wisata Nah ini ya terlihat banyak turis-turis mancanegara nih teman-teman ya Dan disini pun juga banyak tempat-tempat untuk sewa motor Jadi kalau teman-teman misalkan nih liburan ke Bali mau sewa motor jangan khawatir ya Banyak sekali tempat-tempat sewa motor Kalau untuk harganya itu tergantung ya atau relatif teman-teman Jadi untuk harganya sendiri biasanya sih ya biasanya itu tergantung menyesuaikan motor apa yang teman-teman sewa ya Rata-rata dari 100 ribu sampai ratusan ribu ada semua disini teman-teman Oke kita sambil lanjut di cuaca yang cukup cerah ini dan kebetulan cuaca pas cerah nih teman-teman ya Tapi memang sih hari-hari ini cerah terus nih untuk di Bali Kalau di daerah teman-teman apakah sama cerah juga atau masih sering hujan nih teman-teman Oke kita sambil pelan-pelan ya Jadi seperti inilah untuk suasana di kawasan Canggu Bali Kalau teman-teman mau ke pantai tinggal ikutin jalan ini mentok Tidak usah belok-belok nanti ketemu dengan pantai Batu Mejan dan juga disana adalah Brisa Banyaklah teman-teman ya Disini tuh tempat-tempat wisata seperti wisata pantai nih Oke kita sambil pelan-pelan Kita kasih lewat dulu Ya karena kita gak buru-buru jadi kita santai nih sambil menikmati suasana di kawasan Canggu Bali Kalau teman-teman nih penasaran untuk tempat-tempat yang lainnya di Bali Silahkan ditulis di kolom komentar nanti akan dikuatkan untuk videonya Tentunya dari request terbanyak dulu Beberapa waktu lalu saya juga sudah ke Ubud Bali nih teman-teman Siapa nih yang merencanakan ke Ubud Bali Jadi sekarang itu di Ubud itu rame sekali nih wisatawan teman-teman Banyak kita jumpai disana wisatawan mancanegara Ya bisa dibilang sama dengan di kawasan Canggu Bali ya Sekarang ini di Canggu juga banyak sekali turis-turis mancanegara nih teman-teman Ya tentunya ikut senang Kalau di jalan pantai Batu Mejan ini Misalkan nih teman-teman dari sini mau menuju ke bandara Igu Stingur Ahre Bali Itu sekitaran ya 1 jam lah teman-teman ya Soalnya biasanya itu sedikit macet nih teman-teman di jam-jam tertentu Tapi kalau pas gak macet itu 40-50 menit sudah sampai di bandara Igu Stingur Ahre Bali Oke kita sambil lanjut Lalu lintasnya cukup ramai disini teman-teman Dan kita banyak sekali melewati kafe-kafe atau restoran yang asik-asik Biasanya sih disini kafe-kafe atau restoran itu rame nya setiap suri nih teman-teman Menjelang petang karena cocok ya buat nongkrong-nongkrong Oke kita lanjut sambil pelan-pelan Dan misalkan nih teman-teman mau ke pantai Batu Mejan kan deket nih dari sini Nah kalau mau ke pantai Batu Mejan itu hanya membayar parkir kendaraan saja nih Untuk motor 2.000 dan untuk mobil 5.000 Nah jadi di pantai Batu Mejan itu asik teman-teman Biasanya sih kalau sore itu semakin rame Semakin petang sih semakin rame ya di pantainya Karena disana untuk area parkirnya itu langsung menghadap ke laut atau ke pantainya nih teman-teman Dan disebelahnya area parkir itu juga ada seperti tangga ya Dan itu biasanya dipakai untuk duduk-duduk sambil menikmati sunset pak Kok ini asik sekali lah teman-teman Yang penasaran untuk suasana di pantai Batu Mejan atau Eko Bit Canggubali Teman-teman bisa tonton videonya ada di bawah-bawah video ini Dan ini di sebelah kiri kita nih juga ada sewa motor Nah ini teman-teman ya banyak sekali pokoknya tempat-tempat sewa motor Jadi tidak usah bingung kalau teman-teman pas liburan kembali mau sewa motor Untuk harganya seperti yang saya bilang tadi teman-teman ya relatif tergantung motor apa yang teman-teman sewa Biasanya sih dari 100 ribu sampai ratusan ribu itu ada nih teman-teman tergantung nih motornya Oke kita masih lanjut di sebelah kanan nih ada kafe-kafe Jadi kalau di Canggu teman-teman ya Ini tuh kalau malam biasanya rame sih Di sini lalu lintasnya pun juga rame Oke nantilah saya buatkan nih untuk malam hari Siapa tahu ada teman-teman yang penasaran untuk suasana di Canggu Bali nih Pas malam hari ya Nanti akan saya buatkan videonya Terlihat masih ada persawahan juga nih teman-teman ya di sini Oke di sebelah kiri ini ada seperti yang di legian itu teman-teman ya Ada seperti 5G8 nah itu yang di sebelah kiri Dan di sebelah kanan itu juga ada tempat untuk parkir Ya seperti inilah teman-teman untuk suasananya Nah ini restorannya selalu rame nih teman-teman Di sebelah kanan ini atau di depan restoran ini ada area parkir Jadi teman-teman kalau mau parkir juga bisa nih parkir di sini Kalau mau ke kanan itu ke pantai Batu Bolong Nah kalau teman-teman mau ke pantai Batu Bolong itu belok ke kanan ya Tadi itu tapi sekarang kita akan belok ke kanan lagi nih di sini Kalau lurus itu tetap di jalan pantai Batu Bolong Kita sekarang ke kanan kita masuk ke jalan nelayan nih teman-teman ya Jadi banyak sekali pantai-pantai di Canggu Bali nih Yang wajib dikunjungi nih teman-teman Jadi di sini sekarang kita masih di jalan nelayan nih teman-teman ya Masih di kawasan Canggu Bali Dan nanti kita akan menuju ke shortcut Canggu Kita akan melewati shortcut Canggu nih Nah di sini sudah terlihat nih teman-teman ya Banyak turis-turis yang naik motor juga Karena di sini banyak sekali tempat-tempat untuk sewa motor Nah ini mau surfing nih Asik Biasanya kalau mau surfing itu di pantai Batu Bolong Atau di Eco Beach Canggu Bali Dan juga di pantai nelayan pun juga Bagus teman-teman yang untuk bermain surfing Atau di pantai Berawu mungkin Ngomongin pantai Berawu sudah lama juga nih Saya belum update untuk di pantai Berawu nih Oke kita sekarang memasuki kawasan di shortcut Canggu Dan sampai mana ikutin terus nih Pokoknya teman-teman ya Di sebelah kiri kita nih masih banyak persawahan hijau Dan asik sekali ya Dilihat apalagi di depan sini Nah ini ada kafenya nih Jadi di depan kafenya itu langsung persawahan Tentunya asik sekali nih teman-teman ya Ya semoga video ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman yang kangen nih Barangkali banyak sekali yang kangen dengan Bali Karena memang Bali itu selalu ngangenin ya teman-teman ya Atau mungkin ada yang kemarin habis liburan di Bali nih Silahkan ditulis di kolom komentar Jika teman-teman ada informasi atau pengalaman yang ingin di sharingkan Atau mungkin ada masukan juga Silahkan ditulis di kolom komentar nih teman-teman Oke kita akan masuk lagi nih ke kanan Nah untuk disini teman-teman ya Di shortcut Canggu ini Kalau mobil dari arah kita ini boleh ya Tapi kalau dari arah depan atau berlawanan itu mobil tidak boleh Hanya untuk sepeda motor atau roda dua Kalau dari arah kita masih boleh Kalau dulu-dulu ya teman-teman ya Itu boleh mobil sama mobil ya Atau misalkan dari sini mobil dari arah depan itu Mobil itu dulu boleh teman-teman Cuman dulu sering terjadi mobil yang jatuh ke persawahan yang di sekitar sini Karena dulu disini kan masih persawahan teman-teman Yang dulu banyak yang mobil terjatuh atau terprosot Karena mungkin berpapasan tidak muat ya Kalau sesama mobil Makanya setelah itu sekarang yang boleh dari arah kita saja untuk mobil Kalau motor masih bisa ya dari arah kita maupun arah depan Ya seperti inilah untuk shortcut Canggu nih teman-teman ya Dimana yang disini ya tahun lalulah ini masih persawahan Teman-teman kalau penasaran bisa ditonton di video-video saya yang dulu-dulu itu di shortcut Canggu Itu banyak sekali dan disini masih persawahan Dan untuk pembangunan memang cepat sekali nih teman-teman ya Oke kita lanjut Dan biasanya disini Kalau pas sore-sore menjelang petang itu ya macet sekali teman-teman Biasanya disini Karena mungkin banyak yang mau ke Pantai Brawe Mau ke Pantai Batu Bolong Dan sebaliknya lah teman-teman ya Atau mau ke Canggu Permai Nah disemperpatan ini kecil ya Ini kita belok ke kanan Oke kita belok ke kanan Sampai mana ikutin terus Jadi kalau teman-teman mau ke Pantai Brawe Ikutin jalanin saja nih teman-teman ya Nanti walaupun ada perempatan pertigaan Tetap lurus mentok Nanti ketemu sama Atlas Beach Club Dan juga Finn Beach Club Itu disana sudah Pantai Brawe Untuk Pantai Brawe sendiri juga ramai nih teman-teman Kalau misalkan nih teman-teman dari Pantai Brawe Itu mau ke Pantai Batu Belek Itu jalan kaki bisa ya lewat pinggir-pinggir pantai nih teman-teman Karena satu garis pantai Oke kita masih lanjut disini Karena kita gak buruk-buruk Kita sambil pelan-pelan menikmati suasana Di Bali yang terbaru Oke kita lanjut Tentunya jangan lupa nih di klik dulu tombol like nya Biar makin semangat Biar makin semangat Terima kasih. 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 Dan oke nih teman-teman ya mungkin sampai sini dulu untuk videonya jadi kita awali tadi dari jalan Pantai Batu Mejan semoga videonya bermanfaat. Kesimpulannya untuk dicanggu Bali ramai teman-teman ya sampai disini terlihat lalu lintas juga ramai dan banyak juga tempat-tempat untuk sewa motor. Kalau ada request silakan kalau ada request silakan ya ditulis di kolom komentar. Buat teman-teman ditunggu liburannya kembali jangan ragu lagi dan semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada dan salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih Terima kasih